Halo teman-teman semua, selamat siang teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, hari ini ya, sekarang saya ini mau bikinkan video buat teman-teman semua Video motovlog, video motovlog perjalanan keliling atau melewati jalur utama dari daerah Surabaya Timur Jadi saya coba bikinkan video buat teman-teman perjalanan ya, video motovlog Saya mulai nanti dari jalan Kenjakan, dan saya akhiri di perbatasan Surabaya dan Sidoarjo Saya ingatkan teman-teman yang belum subscribe, kalau mau di klik tombol subscribe-nya Biasanya teman-teman semangat bikin video-video, review-video tempat wisata, traveling, jalan-jalan Kemudian video motovlog, kemudian review-video tempat setelah bencana alam Seperti kemarin yang di letusan Gunung Semeru Oke, saya doakan teman-teman selalu dalam lindungan Allah SWT Sekarang diberikan risiko berlimpah oleh Tuhan Yang Maha Esa Oke teman-teman ya, videonya saya mulai dari sini teman-teman ya Marsuki, mari kita masuk dan telusuri, let's go Teman-teman, ini saya ada di Jalan Kenjeran ya Jadi kalau teman-teman tahu ya, ini kalau kita lurus terus ke sana itu nanti ke tempat wisata teman-teman ya Tempat wisata Kenjeran, pantai Kenjeran teman-teman ya Nah, jadi videonya saya mulai dari ini ya, pertigaan ini teman-teman ya, pertigaan Nanti kita ke arah kanan ke Jalan Soekarno-Hatta teman-teman Salah satu jalan utama ya, jalan utama dari kota Surabaya Yang sisi bagian timur ya Kemarin kan saya sudah bikin kan video buat teman-teman ya Motovlog, video motovlog perjalanan yang keliling Surabaya sudah Kemudian dari Surabaya ke Sidoarjo, melalui jalur utama juga sudah Nah ini sekarang saya buatkan video lagi teman-teman ya Perjalanan dari, ini ya, dari Kenjeran Atau perjalanan motovlog Melalui jalur utama ya, di Surabaya sisi bagian timur Surabaya timur Kalau kita lurus ini ke arah Kenjeran ya, kita ambil ke kanan Nanti kita akan melewati Universitas Erlangga ya Salah satu kampus terbaik teman-teman Di Indonesia ya Kalau nggak salah UNER itu urutan nomor 6 ya, kalau nggak salah Atau nomor 4 Pertama tuh selalu UGM biasanya teman-teman, terbaik ya Kemudian ITB, Institut Teknologi Bandung Nggak tahu sekarang rankingnya sudah berubah-ubah mungkin ya Setiap tahun kadang berubah teman-teman Nah oke, sebelah kanan kita ini rumah sakit mitra keluarga ya Kita ada di Jalan Insinyur Soekarno-Harta teman-teman Ini termasuk jalannya juga Apa namanya Belum lawan teman-teman, dibangun ya jalan ini Saya paling senang tuh lewat jalan ini teman-teman Kenapa? Karena jalan ini mulus, lebar dan Pohon-pohonnya loh teman-teman, bisa lihat sendiri ya Asri ya, sangat asri ya Pohonnya gede-gede, tinggi-tinggi sehingga nggak terlalu panas Karena kita tahu Surabaya itu panas banget Kalau nggak banyak pohon-poon seperti ini Masa alorek ya, panas sekali Ini kalau nggak salah nih, dibangun eranya Ibu Risma ya Wali kota Surabaya Ibu Risma Kanan-kiri jalan ini Ruko teman-teman ya Ruko, kemudian pertokohan Surabaya sisi bagian timur Atau Surabaya Timur Jadi ada Surabaya Timur, Surabaya Pusat Kemudian Surabaya Utara, Surabaya Barat Oke Kita lanjut teman-teman ya Itu ada tulisannya Jalan Dokter Insinyur Haji Soekarno Soekarno tulisannya Video ini saya buat Di tanggal 19 Agustus tahun 2023 Ini sebelah kiri kita nih hotel Coba The Farm Hotel The Farm Ini masakan khas Cina-Cina ya Masakan khas Tiongkok Sama Jepang Ini ada Mi Mapan sebelah kiri Sebelah kita Mi Mapan Nah disini kita ngelewatin Kampus Universitas Erlangga ya Atau UNER Kampus C teman-teman ya Jadi ada kampus C, kampus B Kalau yang kampus B itu yang Di deketnya rumah sakit Kita ngelewatin UNER kampus C Ini kalau ke kiri itu ke arah Mulyorjo Ini perempatan teman-teman ya Perempatan tapi perempatan kecil Ini saya pakai motor Honda CB 150 Versa ya Karena ini kebetulan hari Sabtu Saya niat memang sengaja nge-vlog teman-teman Sekarang ini Udara ini cukup panas ya Ini saya pakai Bendera merah putih Di setir saya Salah satu cara saya untuk menghormati jasa pahlawan Sebagai kembangkaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia Oke Kita lanjut Habis ini teman-teman Ini kita nungguin lampu merah Kalau teman-teman lewat sini Ya harus bersabar Kalau di lampu merah Karena disini tuh lampu merahnya Biasanya lama-lama teman-teman Di perempatan ini Ini waktu masih menunjukkan Waktu udah menunjukkan pukul setengah satu siang Dan panasnya luar biasa Saya pakai helm ini ya Pakai helm full face Yang kacanya Gelap teman-teman ya Kalau nggak ini silau sekali teman-teman Emang helm yang biasa Saya pakai buat nge-vlog Aduh Tidur nih sopir Kalian ini paling Sudah hijau nggak jalan-jalan dia Atau main hp mungkin Nah di sebelah kiri teman-teman ya Di sebelah kiri kita Ini sudah Masuk ke Kampusnya Universitas Erlangga ya Atau uner teman-teman ya Uner kampus C Ini saya dulu jaman kuliah Masih sering sekali Masuk kampus C ini teman-teman Dulu Karena teman-teman saya ada di uner Oke Kita lanjut teman-teman Tuh teman-teman bisa lihat disini ya Jalannya seperti ini Mulus Bisa buat Kalau mobil ini buat Tiga lajur bisa ya Teman-teman perhatikan itu garisnya ya Garis Sisi paling kanan Kemudian tengah Kemudian sisi yang kiri Nah ini kampus Kampus uner ya Itu ada danau nya Tau kan ya Kampus uner itu ada danau nya Tau kan Dulu tuh gak seperti ini ya Taman yang disini tuh Bentuknya udah dirubah Sekarang tuh dipasangin Bendera-bendera Banyak banget teman-teman nih Saya tunjukkan ke teman-teman ya Saya noleh ke kiri Tuh Bendera-benderanya Banyak sekali teman-teman ya Tuh ada tulisannya Rune Frites Erlangga Apanya Rumah sakitnya Tau kan ya Rumah sakitnya Jadi ngabung Rumah sakit Uner ya Ini ada Sebelah kanan kita The Elimer Hotel The Elimer Hotel Dan nanti setelah ini Kita sampai di Galaxy ya Galaxy Mall Bukan Galaxy Bimasak Tuh teman-teman Atau Samsung Galaxy Nami Galaxy Mall Sebelah kanan kita Ini apartemen ya Ini juga baru Apartemennya teman-teman Belum lama nih Kita sampai di Galaxy Mall Ini di Sogo ya Dulu Galaxy Mall Cuma satu teman-teman Sisi Sisi bagian kiri ya Nah sekarang itu ada Sisi bagian kanan Ngabung sama Apartemennya juga Nah Kalau teman-teman Ke Galaxy Mall ya Mungkin teman-teman Bukan yang dari Surabaya Ini nyebrangnya tuh Teman-teman bisa lihat Tuh ada kayak Kaca-kaca ya Itu buat nyebrang Dari Galaxy Mall Yang sebelah kiri Ke kanan Dan Ngabung sama ini Juga apa namanya Apartemen ya Yang sebelah kanan Sebelah kanan nih Tulisannya Galaxy Mall 3 ya Dulu tuh Galaxy Mall Cuma sisi Sisi bagian kiri Dan gak ada Apartemennya ya Jadi kayak Maunya ingin TP mungkin TP 1 TP 2 TP 3 gitu Kita lanjut terus Tonton ya Kita ada di Surabaya Bagian timur Kita masih di jalan Soekarno-Hatta Insinya Soekarno-Hatta Ini jalannya cukup panjang Sampai ke arah Si Dorjo Dan disebelah kiri kita Ini ada gedung lagi Tinggi ini lumayan Ini kalau tulisannya Si MNC Kalau MNC Berarti Punyanya Bapak Hari Tano Ya Hari Tano Subragyu MNC Group Ini ada tulisannya Oh Apa itu tadi One Ash Tuh MNC Land Tulisannya nih One Ash Gigi saya Ini tulisannya teman MNC Land Misalnya MNC Land Motor saya koplingnya Agak keras Waktunya di service ini Oke Nah ini perempatan teman Perempatan Kalau kita ke kiri Itu ke arah ITS Institut Teknologi 10 November Kalau ke kanan itu ke arah Kertajaya Tuh ke kanan ya Ini rumah makan legend Rumah padang sederhana Dari dulu tuh ya Ada disitu udah Tapi ya gak tau sih Dulu-dulunya seberapa Karena saya masuk Saya di Surabaya itu Mulai tahun 2012 Nah ini PT Sinar Galaksi Sebelah kiri Nah ini dealer Toyota Sebelah kiri Tuan ya Sebelah kiri kita dealer Toyota Kemudian Ini sebelah kiri kita lagi Hartone ya Hartone elektronik Yang warna kuning-kuning ini Hartone elektronik Oh ini ada gedung baru lagi ya Saya lama gak lewat sini nih Dan Kalau kanan ini Mandiri teman-teman Kalau gak salah Ini bank BCA ya Kiri Ini gedung baru apa nih tulisannya Oh Telkom Telkom Landmark Tower Tulisannya Telkom Landmark Tower Kalau sebelah kanan ini Setahu saya Bang Mandiri Eh Sampurna Mohon maaf nih Esa Sampurna Center Tapi ada tulisannya Mandiri ya KCP KCP Cabang Mandiri Oke kita lanjut terus Urus terus Sebenernya daerah sini Ini daerah Daerah kampus-kampus ya Kalau Surabaya Timur Ini daerah kampus-kampus Banyak kampus-kampus Di sini ya Tadi ada ITS Institut Teknologi 10 November Yang negeri ya Kemudian ada UNER Universitas Erlangga Kemudian Apa namanya Kampus saya ya UPN Veteran Jawa Timur Itu di depan sana nanti Di Gunung Anjar Kemudian di sini Juga ada Ini Apa namanya Sebelah kanan ini Institut Teknologi Di Taman ya Kemudian ada Kampus lagi Universitas Narotama Sebelah kanan Kalau kita Belok ke kanan Taman ini ya Ke kanan ini Ke arah ngagel Ini perempatan ya Kalau ke kiri Itu nanti Ke arah ITS lagi Kanan ini loh Ke arah ngagel Ada kampus Narotama Kemudian ada Kampus Institut Teknologi Haditama Ini sebelah kiri Kita juga Kampus lagi UKD UK apa ya Universitas Katolik Sebelah kiri ini Saya lupa Kawasaki juga Di sini Kalau gak salah Di ujung sana Ini termasuknya Jalannya baru Jalan ini Soekarno-Hatta Ya gak baru-baru Banget sih Tapi gak Belum lama Sebelah kanan kita Ada SPBU Ini rame banget Dan di sini Yang terkenal itu dulu Soto Cahar Soto Cahar Jadi makan Soto Tapi Luar biasa Luasnya Ini dulu Cafe Sekarang Dijadiin Warcob Ini mau dibangun Apa lagi Sebelah kiri Kita Air ruko juga Bangun terus Bangun terus Tanah di sini Cukup mahal Informasi Yang saya dapat Saya survei Zaman masih kuliah Tahun 2016 Itu harga Per meter 25 juta Di pinggiran Jalan Insinyu Soekarno-Hatta Orang-orang Sering bilangnya Mer Nanti di depan Itu juga Ini Ada kampus Stikom Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Pokoknya Sini Surabaya Timur Ini deretannya Kampus-kampus Ini ada Perempatan lagi Kalau ke kanan Itu ke arah Siwalan Kerto Kalau ke kanan Itu ke arah Siwalan Kerto Ini perempatan Amu Merah Di sini Kemarin Dulu Ada Alat Pengukur Suhu Sebelah kanan Jadi Ditampilin Di layar Monitor Alat Pengukur Suhu Ini perempatan Kita Kalau kita Lurus Nanti kita Ke arah Gunung Anjar Ke arah Kampus UPN Kalau Ke kanan Itu ke arah Nagle Juga bisa Kemudian Ke Siwalan Kerto Di Siwalan Kerto Juga ada Kampus Universitas Dokter Stomo Kemudian Universitas 17 Agustus Atau Untak Ini kalau ke kiri Ini Anu Ke arah Ini Aduh Panas banget Ke kiri Ke arah Aduh Saya lupa Ke kiri Coba kita Lurus lagi Lurus 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 Ini Sebelah kiri Perumahan Lalu Sebelah kanan Itu masih Pertokohan Pertokohan Ya Pertokohan Pertokohan Kayak Ruko-Ruko Gitu Ada PSI Bang Syariah Indonesia Ada Izen Izen Itu apa sih Ada Arsi Salon Masih Macem-macem Ya Karena Pertokohan Saya Lama Tidak lewat Sini Karena Ini bukan Jalur Saya Percuali Julu Daman Kuliah Jalur Saya Sini Memang Sering Lewat Sini Pas Dulu Masih Ngekos Jadi Anak Kos-kosan Ini sebelah Kiri Kita Ada Indomaret Jadi Ini Jalan Utama Jalan Utama Sisi Surabaya Bagian Timur Ini Sebelah Kiri Kita Apartemen Lagi Gedung Tinggi Apartment Surabaya Ini Banyaknya Mall Apartemen Hotel Banyak Ini Lagi Yang Sisi Sebelah Kanan Sana Yang Di Kejauhan Itu Juga Apartemen Dan Di Belakangnya Teman Bisa Lihat Tulisannya Stikom Universitas Dinamika Stikom Ini Hotel Mer Tulisannya Ini Sungai Kalau Kita Ke Kanan Ke Arah Jalan Panjang Jiwo Panjang Jiwo Kemudian Ke Wonokromo Kalau Kita Ke Kanan Ini Perempatan Kita Lurus Lagi Ini Sekarang Ini Hari Sabtu Bukan Hari Kerja Tapi Macet Gini Ada SPBU Sel Sel Sebelah Kanannya Ada Ini Apa Namanya Excel Show Ini Excel Show Kafe Excel Sudah Sangat Terkenal Sebelah Kiri Kita Ada Aiger Aiger Merek Adventure Kayak Jamtangan Tas Kemudian Sandal Merek Aiger Ini Ada Super Indo Super Indo Ini Salah Satu Pusat Perbelanjaan Kayak Minimarket Tapi Agak Lebih Besar Itu Banyak Super Indo Tapi Sekarang Tinggal Satu Dua Sedikit Persaingan Luar Biasa Ada Green Smart Sekarang Baru Baru Green Smart Trans Smart Buang Keren Mobil Toyota Hilux Sebelah Kiri Kita Ada Pizza Pizza Hard Burger King Kuliner Banyak Ini Ada Bakso Urat Joss Ada Aiger Lagi Oke Dulu Tidak Serame Jadi Teman Teman Yang Asal Tahu Dulu Disini Itu Sawah Tambak Tambak Ikan Tambak Ikan Ini Ada Miga Cuan Yang Tidak Ada Sisa Tambak Ikan Orang 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 Jual Ikan Langsung Ikan Segar Sekarang Sudah Bawa Amis Bawa Amis Sekarang Sudah Full Pertokoan Pusat Perbelanjaan Ini Ada Gion Market Ada Lagi Baru Apalagi Ini Luar Biasa Baru Saya Lama Disini Ada Es Cream Mix Lagi Viral Sekarang Lagi Viral Es Cream Mix Ini Dari Dulu Warung Kopi Masih Ada Sama Apa Namanya Konter Konter HP Dari Dulu Alhamdulillah Bertahan Dia Macet Teman Tuh Teman Lihat Sendiri Macet Padahal Saya Zaman Kuliah Tahun 2016 2017 Jalan Ini Sudah Ada Tapi Saya Tidak Pernah Merasain Macet Disini Tapi Ini Teman Ada Miramen Miramen Ini Sebelah Kita Ada Masjid Dulu Pas Saya Masih Daerah Ngekos Daerah Sini Masjid Ini Masih Proses Pembangunan Kita Masih Di Jalan Insinium Soekarnata Jadi Jalannya Panjang Mulai Jalan Kenjaran Tadi Perempatan Pertama Kali Videonya Saya Buat Sampai Di Ujung Nanti Di Pondok Chandra Masuk Di Sidoarjo Jadi Jalan Ini Nanti Kalau Kita Lurus Tembus Ke Arah Yang Juanda Juhanda Airport Oke Waduh Ini Pemuan Teman Rerek Masya Allah Ini Harissa Bp Harissa Masih ada Sebelah Kiri Bp Harissa Masih Bertahan Dulu Disini Ada Baju Baju Sudah Tutup Tidak Ada Baju Baju Surabaya Cacuk Surabaya Baju Kaos Itu Kayak Kalau Di Bali Itu Kayak Apa Namanya Di Bali Itu Namanya Lupa Saya Ciri Khas Baju Baju Kaos Di Bali Itu Kayak Di Krishna Nah Kayak Di Krishna Itu Yang Bisa Dijual Di Krishna Di sebelah Kiri Kita Ada Dealer Baru Isuzu Kemudian Daihatsu Dulu Belum Ada Ini Disini Dulu Cuman Apa Tanah Kosong Tidak Jelas Sekarang Diler Dealer Hatsu Perkembangan Surabaya Timur Luar Biasa Cepet Banget Saya Belokan Ke Kiri Coba Nih Ke Kiri Atau Lurus Enak Saya Belokan Ke Kiri Nanti Nanti Karena Ini Videonya Memang Ini Explore Jalan Utama Di Surabaya Timur Apa Saya Belokan Ke Kiri Jalannya Sekarang Bagus Mulus Dulu Nggak Kayak Gini Wow Berhenti Mendadak Hotel Divino Masih Ada Oke Jalannya Sekarang Bagus Dulu Masih Tambalan Tambalan Sekarang Lihat Sendiri Jalannya Mulus Mantap Cek GoPro Nyala Baterainya Masih Aman Nanti Saya Putar Lagi Ke Arah Sana Yang Jalan Tadi Yang Pertiga Saya Luruskan Biar Tau Sampai Ke Masuk Bintu Tol Masuk Bintu Tol Penduk Candra Oke Sebelakangan Kita Ini Purimas Nah Sebelakangan Kita Ini Lagi Kampus Bila Negara UPN Veteran Jawa Timur Kampus Saya Ini Dulu Saya Kuliah Disini Ini Ini Waka Kenangan Oke Nih Sebelah Kiri Kita Ada Oyo Hotel Mini Itu Ada Oyo Lagi Ini Masih Lingkungan Kampus Kampus UPN Sebelakangan Pintu 2 Pintu 2 UPN Veteran Eling-eling Zaman Kuliah Ospek Dulu Disini Jadi Saya Dulu Kalau Ngekos Daerah Sini Jadi Tidak Pernah Muter Jauh Jauh Dulu Karena Masih Anak Kampus Ya Tulisannya Baru UPN Veteran Jawa Timur Dulu Itu Apa Namanya Papan Namanya Tidak Seperti Itu Cuman Hitam Kayak Dikeramik Ini Visib Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Tetap Bangunannya Saya Tidak Berubah Yang Berubah Fakultas Ekonomi Nah Kita Coba Putar Balik Di Depan Nanti Saya Arahkan Ke Ini Apa Namanya Yang Perempatan Tadi Jalan Besar Jalannya Mengecil Kalau Ini Lurus Terus Nanti Ke Arah Wisata Mangrove Lurus Terus Tembus Nanti Ke Pantai Atau Ke Laut Temen Ini Saya Putar Balik Disini Aja Ini Pem Bensin Satu Satunya Pem Bensin Kalau Dari Sisi Sana Itu Ke Arah Wiguna Kita Putar Balik Disini Oke Mungkin Temen Temen Yang Sekarang Bulan Apa Agustus Ya Mungkin Setelah Ini Penerimaan Mahasiswa Baru Biasanya Sudah Ya Sudah Penerimaan Mahasiswa Baru Sekarang Ini Ada Tulisannya Selamat Datang Mahasiswa Baru Generasi Terbaik Sudah Mulai Oh Spek Sudah Lupa Di Kampus Bela Negara Open Veteran Saya Sudah Lupa Mulai Ospek Bulan Bulan Apa Biasanya Februari Sudah Maret Sudah Sudah Meneriman Wasil Baru Oke Saya Putar Balik Disini Nanti Setelah Ini Saya Belokan Ke Kiri Di Jalan Besar Ini Termasuk Jalan Utama Jalan Utama Dari Surabaya Sisi Bagian Timur Atau Surabaya Timur Saya Mau Cari Cari Makan Dulu Istirahat Saya Belum Makan Siang Laper Saya Ini Insya Allah Oke Oh Iya Sekarang Ospek Sudah Selesai Ospek Kayaknya Atau Sabtu Ini Biasanya Oh Unjuk Gelar Unjuk Gelar UKM UKM Ini Sebelah Kanan Indomaret Indomaret Dari Dulu Alfamat Kemudian Sebelah Kiri Purimas Ada AW Juga Purimas Perumahan Gersang Rata-Rata Perumahan EKP Ada Alfamidi Ada Sam Sam Itu Bekeri Roti Roti Nah Di depan Kita Kan Jalan Besar Lagi Masuk Jalan Insinyur Sukano Hatta Lagi Kalau Yang Kita Lewati Ini Jalan Rukut Madia Namanya Jalan Rukut Madia Ini Salah Satu Jalan Utama Juga Nah Itu Di depan Kita Kan Lampu Merah Setopan Kalau Ke kanan Itu Tadi Ke arah Kenjeren Lagi Kita Ambil Kiri Kita Ambil Kiri Ini Masih Agak Macet Kalau Lurus Itu Kita Nanti Ke Arah Rungkut Kidul Rungkut Jaya Ke Arah Rungkut Industri Kita Ambil Kiri Oke Kita Ambil Kiri Ini Masuk Ke Jalan Insinyur Soekarno Hatta Lagi Teman Jadi Video Ini Gak Ada Yang Saya Skip Teman Ya Saya Bikin Full Videonya Mungkin Durasinya Agak Panjang Biar Teman Ada Gambaran Surabaya Sisi Bagian Timur Itu Seperti Apa Kalau Teman Bosun Dengan Video Ini Panjang Sekali Mas Putra Kok Duh Teman Bosun Skip Mungkin Bagian Mana Teman Teman Lihat Silahkan Ini Kalau Ada Indomaret Lagi Baru Sebelah Kiri Indomaret Banyak Sekali Jadi Ini Sudah Mau Habis Jalan Insinyur Soekarno Sudah Habis Yang Begitu Panjang Kita Lewati Ada Bapak Tukang Gojek Suantai Oke Ini Sebelah Kanan Sebelah Kanan Ini Ada Apa Saya Tidak Tau Dari Dulu Tidak Jadi Sebelah Ini Ruko Ruko Tapi Ruko Rukonya Kok Kayaknya Tidak Tidak Laku Laku Sebelah Kita Bangunan Kayak Mangkrak Tidak Jadi Ini Masjid Asal Puri Mas Dulu Masjid Ini Lebih Diperuntukkan Buat Warga Purimas Atau Perumahan Purimas Tapi Sekarang Itu Sudah Dibuka Untuk Umum Oh Itu Ada Perumahan Baru Lagi Nah Kalau Kita Ke Kiri Ke Arah Gunung Anjar Oke Kita Lanjut Sebelah Kanan Ada Cafe Dan Bisa Lihat Sebelah Kanan Kita Ada Gedung Ijauh Tinggi Itu Kampus Universitas Islam Negeri Winsa 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 Ada yang Di jalan Amat Yani Salah Satu Jalan Yang Utama Dan Utama Banget Di Kota Surabaya Terus Ini Kampus Barunya Winsa Universitas Islam Negeri Kalau Kekiri Kita Ke Kampus Politeknik Pelayaran Surabaya Itu Winsa Kampus Barunya Winsa Wah Suara Suara Saya Habis Serak Rasanya Oke Kita Sampai Tol Kita Sudah Nginjakan Kaki Di Sido Tumoro Ke Waru Jakarta Jombang Bisa Kalau Kekiri Tol Ke Arah Bandar Udara Internasional Juanda Jadi Tidak ada Tujuan Lain Sampai Bandara Tol Memang Di Peruntukkan Ke Bandara Kalau Lurus Kita Ke Pondok Chandra Perumahan Pondok Chandra Oke Saya Mau putar Balik Semuanya Putar Balik Ke Kanan Aja Oke Kita Putar Balik Ke Kanan Aja Teman Mobil Ini Kayaknya Lurus Betul Dia Mau Ketol Pasti Naik Ketol Pintu Gerbang Tol Saya Putar Balik Kanan Aja Oke Teman Teman Kurang Lebih Seperti Itu Video Moto Vlog Saya Tentang Perjalanan Melalui Jalur Utama Jalur Ingenier Sukarno Harta Yang Ada Di Sisi Bagian Timur Surabaya Apabila Kalian Suka Dengan Video Ini Moga Di Like Comment Dan Subscribe Terima Kasih Buat Teman Semua Yang Sudah Subscribe Sudah Share Sudah Like Sudah Komen Komen Positif Yang Membangun Mohon Maaf Kalau Saya Ada Kata Kata Yang Salah Monggo Teman Teman Di Apa Di Revisi Kalau Ada Kata 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 Saya Yang Keliru Saya Putra Dari Channel Aventure Rosa Putra Selamat Siang Selamat Beristirahat Selamat Beraktifitas Selamat Berhibur Selamat Bersenang Dengan Orang Yang Anda Cintai Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Dadah Wabarakatuh Tidak 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 Tidak